Inilah visual gambar di saat bendera atau atribut yang menyerupai lambang organisasi terlarang HTI dikibarkan di saat kampanye terbuka Prabowo Subianto. Bendera ini berkibar di sisi kiri dan kanan lokasi kampanye di lapangan Kampung Ternate Minggu Siang. Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Manado, Hart Runtwenek mengatakan, membenarkan bahwa memang adanya bendera atribut yang menyerupai lambang organisasi terlarang HTI yang dikibarkan. Bawaslu sendiri kini telah melakukan investigasi dengan berkordinasi dengan Panwas Kecamatan Singkil Manado. Semua simbol atau lambang baik bahan ataupun alat peraga kampanye yang tidak melambangkan situasi partai politik peserta pemilu adalah melanggar aturan yang sudah diatur dalam Per KPU tahun 2018 tentang kampanye dan Per Bawaslu nomor 28 tahun 2018. Bagi kami pengawasan kampanye diatur dalam Per Bawaslu nomor 28 tahun 2018 dan juga KPU mengaturnya dalam aturan kampanye Per KPU 23. Dan disitu diusaha disampaikan, bagi kami memang dalam setiap kampanye simbol-simbol baik bahan maupun alat peraga kampanye yang tidak melambangkan situasi partai politik peserta pemilu itu berarti melanggar. Bagi kami itu melanggar. Lepas dari itu simbolnya berbau agama, berbau organisasi yang terlarang itu lain soal. Tetapi selama itu sudah menggunakan simbol-simbol bahan dan alat peraga kampanye yang tidak mewakili peserta pemilu, warna simbolnya berarti itu sudah pelanggaran. Kini pihak Panwas Kecamatan Singkil telah membuat laporan hasil pengawasan dan akan diberikan ke Bawaslu untuk dipelajari.